Intro Sebanyak 70 orang personil Polres Asahan mengikuti vaksinasi. Polres Asahan juga menerima sebanyak 713 vaksin Sinovac COVID-19. Sekitar 110 personil nantinya akan divaksin secara bertahap. Terdapat 4 orang personil Polres Asahan yang tidak dapat disuntik vaksin karena beberapa anggota personil merasakan alergi obat, darah tinggi, dan gula. Pemberian vaksin ini setidaknya bisa meningkatkan imun lebih kuat sehingga mengurangi penyebaran virus masuk ke dalam tubuh. Maka Polres Asahan Kompol Sri Juliani Siregar mengatakan kepada masyarakat jangan takut untuk divaksin karena vaksin tersebut untuk keamanan diri kita sendiri. Hari ini personil Polres Asahan melaksanakan vaksin sebanyak 70 orang. Karena yang diberikan ke Polres Asahan itu 713 terpenuhi semua. Nanti akan kita laksanakan secara bertahap mulai hari ini, kemudian Senin sampai dengan hari Sabtu nanti 110 orang perharinya. Apakah ada personil yang gagal divaksin atau ada faktor apa? Ada. Tadi beberapa sudah mengakui ada alergi obat, kemudian penyakit darah tinggi, sama gula. Itu ada sekitar 4 orang. Lagi selanjutnya semua personil Polres Asahan bakal divaksin ke mana? Kalau kemarin kita terima vaksinnya menurut saya cukup ya untuk diberikan ke seluruh personil. Ada pesan untuk masyarakat ke mana? Masyarakat vaksinnya? Ya, jangan takut disuntik karena ini untuk keamanan diri sendiri. Dari Asahan Sumatera Utara, Yudhi Paneh melaporkan. Terima kasih telah menonton!